Halo selamat pagi teman-teman semuanya subscriber Miracle Transportation Vlog dan pada pagi hari ini saya sedang berada di Pool ALS Yogyakarta sudah lama tidak menyapa teman-teman semuanya dan baru kali ini lagi berkesempatan untuk melihat, meliput kondisi, situasi, kegiatan yang ada di Pool ALS Yogyakarta situasi pagi hari di Pool ALS Yogyakarta ada 3 bus yang verpal nomor 270, 248 dan 307 dan hari ini infonya ALS 270 akan diberangkatkan dari Jogja Pak Ketua sudah bangun selamat pagi Pak Ketua dan di sebelahnya ada ALS 248 dan 307 saya tidak tahu ya setelah 270 yang berangkat besok itu 307 atau 248 ALS 307 ini bus siluman ya yang mengisi trip Jogja kurang tahu trip mana trip Surabaya atau trip Solo atau trip Tangerang teman-teman tolong koreksi ya berikan jawabannya di kolom komentar ALS 307 ini menggunakan sasis OH 1626 ya teman-teman tertulis di kacanya dan masih menggunakan karoseri Adiputro yang seri high deck belum double glass jadi hampir sama seperti ARS 253 ya kita lihat bagian bagasinya ini untuk bagasinya space frame ya teman-teman ya ya 1626 ya oh iya bus ini sudah memakai suspensi udara ya itu di dalam terlihat ada balon udaranya sorry ya gelap dan ini untuk dashboard dari ALS 307 di dalam ada kru yang tidur ya kita enggak enak kalau masuk dan bagasinya ada tutupnya gabung bagasi dus untuk ventil atau AC nya juga masih bagus namun belum disediakan colokan USB ini untuk bantal dan selimutnya masih disimpannya mau dicuci kali ya dan belum dipasang dan ini bus ini sedang dicuci bersihkan mungkin untuk besok bus ini yang berangkat ya di belakang ada smoking area juga dan toiletnya jet bus 2 plus high deck ya sepertinya ini seumuran ya sama ALS 253 dan 221 modelnya kemudian yang mirip dengan ini apa ya 037 ya teman-temannya info ya dan disini ALS 248 sedang reparasi yang kemarin mengisi trip si borong-borong Jakarta ya dan dari Jakarta langsung tembak ke Jogja kosongan teman-teman ALS 248 ini dengan sasis OH 1521 ya intercooler sama seperti ALS 270 sasis intercooler bus Jogja itu 270 248 234 terima kasih telah menonton ALS 248 ini kemarin mengisi trip ekstra ya jadi si borong-borong Jakarta karena situasi Natal dan Tahun Baru jadi penumpang daerah Toba itu membludak sehingga bus ALS membuat menambah rute untuk ekstra dari kota kecil yang ada di Tapanuli Tapanuli Utara dari si borong-borong menuju Jakarta karena banyaknya orang-orang dari daerah si borong-borong yang menuju Jakarta dan satu-satunya bus ALS ini yang masih melayani rute ke Jakarta via si borong-borong jadi dari Medan Matang Siantar Parapat Balige si borong-borong Tarutung si Pirok Badang Sidempuan langsung tembus ke mana ya Bukit Tinggi ya Rau Sumatera Barat ya lewatnya dari situ nah dari Jakarta bus ini sudah kosong dan berangkat ke Jogja untuk mengambil trip Jogja yaitu trip aslinya 248 jadi ALS 248 ini dari dulunya memang trip Jogja dari saya masih SMA di Tebing Tinggi nah disini ALS 270 yang akan berangkat hari ini menuju Medan yang sudah dikondisikannya ok para krunya sedang beristirahat di bagasi ya teman-teman selamat menikmati eh sorry, ILS 307 ini masih sehat banget ya teman-temannya, masih mulus ya ini kayaknya masih asli sih, asli dari Adiputro ya cuman mungkin ngecat ulangnya itu di bengkel mana, saya kurang paham mungkin teman-teman yang tahu infonya nanti komen ya teman-teman ya biar saya juga tahu ya dan rute aslinya itu jurusan mana? Medan Surabaya, Medan Solo atau Medan Tangerang? ya 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 selamat menikmati selamat menikmati masih bagus ya nggak ada yang bolong-bolong OH1626 teman-teman oke teman-teman sekian dulu video dari saya terima kasih sudah menonton video ini dan mampir di channel ini sampai bertemu di video berikutnya